Saya pertegas sesuai dengan regulasi yang ada, bagi Bapak-Ibu P3T yang mohon pindah sampai aturan nanti belum terbit, dianggap mengundurkan diri. Yang permintaan Dewan untuk menghemat antara untuk dialokasikan dengan P3T di 2023 ini? Jadi begini, pertamakan Alhamdulillah sudah kebijakan Presiden melalui MENPAN-RB itu tidak jadi merumahkan. Tetapi hanya fokus kepada seluruh tenaga honor yang sudah masuk di database. Nah kalau dari kalangan guru saya perhatikan, rata-rata sebagian besar itu kan sudah masuk database. Dulu saya ingat 5 tahun yang lalu kita menghadapi persoalan tentang K2 kan? Tapi sekarang coba cek K2 itu, mungkin tinggal 31. Itu artinya apa? Pasti proses penyelesaian dengan mereka. Karena juga antara sektor yang satu dengan sektor yang lain kan saling mempengaruhi. Kan asasnya tertib ini, tertib itu dalam arti yang usia honornya lama, lalu sudah diberikan kesempatan untuk tes, lalu masuk nilainya passing grade, kan itu sudah melapatkan pendidikan. Lagi yang baru yang mohon sabar. Rukun itu juga tertib, yang diperlukan, yang belakangan kita belakang itu namanya tertib. Itu yang kita akan usahakan. Oh pasti. Pasti rasionalitas misalnya jumlah siswa dengan jumlah kebutuhan tenaga pengajar itu kan untuk mengatakan baik-buruk sesuatu itu kan standar. Standar ibarat kita nih rumah sakit selalu juga kita tingkatkan jumlah tempat tidur di rumah sakit. Tidak mengapa? Seidih dengan jumlah pasien yang meningkat. Itu juga menjadi indikator-indikator yang menjadi bahan bagi pembuat kebijakan. Lalu jumlah murid kita semakin bertambah, ya pasti harus diikuti dengan jumlah tenaga pengajar yang bertambah. Itu sebaliknya. Lalu jumlah murid kita berkurang, harus berkurang juga jumlah muridnya. Nah itu kan lah semuanya itu berdasarkan dapodik. Sekali lagi di dapodik itu semua terlengkap. Berapa jumlah murid, berapa jumlah bantu, berapa jumlah rombongan kelas, berapa jumlah pengajar. Maka kebijakan-kebijakan yang kita ambil ini sekarang lebih rasional karena didasarkan pada data yang ada. Kalau persoalan dengan SK Honor yang terus keluar ini pasti ada apa-apa? Jadi beban selanjutnya kan? Memang kan begini, pasti SK Honor ini berdasarkan dengan rekomendasi dari kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya lah yang memohon kepada kita di permohonan itu dengan melampirkan bahwa di sekolah itu memang jumlah tenaga pengajarnya masih berkurang. Memang ada persoalan sebaran. Saya akui ada persoalan sebaran. Tenaga Honor kita di tempat-tempat tertentu memang terlalu banyak. Tetapi di 3T kita di Juruwaru, di Sambalia, di mana saya makanya paling senang. Paling senang saya misalnya ada serjana pendidikan dari Sambalia. Lalu mendapatkan rekomendasi mungkin dari kepala sekolahnya bahwa di sana itu masih membutuhkan tenaga pengajar. Serjana itu kan menunjukkan mereka sudah kualifikasi. Pasti motivasi kerjanya akan lebih tinggi. Hati-hati saya ingatkan melalui kesempatan ini P3K. Tegawi kemerintah dengan perjanjian kerja. Kemarin semangat untuk melamar informasi di Kecamatan Sambalia, Kecamatan Juruwaru, di Kecamatan yang jauh. Eh belum beberapa tahun minta-pindah. Saya pertegas sesuai dengan regulasi yang ada, bagi Bapak Ibu P3K yang mohon pindah sampai aturan nanti belum terbit, dianggap mengundurkan diri. Silahkan dipertimbangkan secara matang-matang. Silahkan dipertimbangkan secara matang-matang.